Oke buat teman-teman semua di video kali ini saya sudah buatkan dua buah gambar yaitu tangga minimalis dari ketinggian lantai ke lantai yaitu 4 meter dengan ukuran lahan di lantai bawah yaitu 265 x 270 cm sedangkan ukuran lubang tangganya sendiri atau void tangganya ini 265 x 110 cm nah ini dari kedua buah gambar yang saya buat ini ukuran anak tangganya sama ya antara yang ini dengan yang ini pembagian jumlah anak tangganya pun sama disini yang berbeda yaitu konstruksi baloknya ya atau bom tangganya itu sendiri jadi balok tumpuannya untuk yang ini saya buat engkel atau tunggal sedangkan di gambar yang kedua ini ini dibuat double ya jadi balok tangganya ini dua ya balok tumpuan anak tangganya sebelum kita lanjut pembahasannya jangan lupa videonya di like dulu ya agar kedepannya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi oke kita lanjut dengan pembagian anak tangganya ya kenapa selalu anak tangganya dulu yang kita bahas pembagiannya jadi jika teman-teman akan membuat tangga itu perlu menyesuaikan dengan lahannya ya contohnya seperti yang ini jadi ini ada kawan kita yang memiliki lahan seperti ini ya ketinggian lantai ke lantai itu kurang lebih 4 meter atau 400 cm dengan lahan di lantai bawah 265 x 270 cm jika dibuat tangga besi itu bisa modelnya seperti ini bisa seperti ini bisa dan seperti yang ini juga bisa boleh ya jadi yang paling utama itu adalah pembagiannya dulu agar teman-teman bisa mengetahui berapa sih jumlah dan ukuran anak tangganya jika di lahan yang saya miliki ini dibuat tangga seperti ini jadi dari ketinggian lantai 4 meter atau 400 cm ini saya bagi 21 ya jadi jumlah anak tangganya 20 buah itu sudah termasuk bordesnya ya kebetulan disini bordesnya saya buat flat aja karena disini lahannya mencukupi 400 cm dibagi 21 hasilnya yaitu 19,0 cm jadi dari ketinggian 400 cm dibagi 21 ketinggian di setiap anak tangga yang dihasilkan adalah 19 cm karena pembagiannya 21 karena pembagiannya 21 jumlah anak tangganya 20 buah cara membagi lahannya untuk ukuran lebar anak tangganya seperti ini ini kita mulai dari lantai atas dulu ya dari lantai atas jadi dari 265 cm dikurangi 70 cm ya 70 cm bordes ini ya 70 cm persegi ini ya sisanya yaitu 195 cm dibagi 9 buah 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya 195 dibagi 9 hasilnya yaitu 21,7 cm nah ini untuk ukuran anak tangganya dari bordes menuju lantai atas 21,7 m dan untuk dari lantai bawah ke bordes ini jumlah anak tangganya 10 buah dengan ukuran 20 cm jadi dari 270 dikurangi 70 cm bordes ini sisanya 200 cm dibagi 10 buah anak tangga hasilnya yaitu 20 cm dan karena disini ukuran anak tangganya berbeda ini ada opsi ya buat teman-teman ya jadi teman-teman bisa membuat ukuran anak tangganya dibuat sama yaitu 21,7 atau dibuat 20 cm dan sisanya dibuang ke bordes namun nanti bordesnya akan terlihat lebih panjang ya jadi gak sama rata dengan anak tangga yang dari lantai bawah menuju bordes itu sendiri jadi alangkah lebih baiknya jika ukuran anak tangganya itu dibuat saja tetap 21,7 sesuai pembagian agar ini semua simetris ya jadi dari bordes ke lantai bawah ini ukuran anak tangganya sama panjangnya dan yang dari bordes menuju lantai atas pun panjangnya tetap sama karena ini bedanya hanya 1,7 cm itu gak akan terlihat ya jika itu dibagi rata gitu dibuat sama semua namun jika ada buangan itu akan terlihat menonjol ya jadi terlihat sekali ada buangan gitu oke ya paham ya dan satu lagi jadi jika voidnya itu seperti ini ya teman-teman ya ini biasanya untuk menghemat lantai atas ini ya jadi voidnya itu di press seperti ini ini yang perlu kita perhatikan memang di bagian ini ya yang paling utama jadi dari permukaan paling bawah dari balok ataupun lantai atas ataupun plafon itu perlu diperhitungkan nah ini untuk gambar yang ini sendiri ketinggiannya plus minus atau kurang lebih masih ada 198 cm ya ini jika ukuran baloknya itu 30 cm ya namun jika ukuran baloknya 40 cm ini akan berkurang lagi yaitu 10 cm dan itu kita perlu merubah bentuk tangganya agar ketinggiannya bisa tetap melebihi ketinggian orang dewasa di bagian anak tangga yang persis di bawah balok itu sendiri jadi caranya gimana caranya yaitu dengan memodifikasi bentuk bordes ini ya di belah ketupat jadi bisa turun satu anak tangga masih dapat 20 cm lagi caranya seperti itu oke dan materialnya sendiri teman-teman bisa menggunakan material yaitu besi holo 50x100 sebagai balok tumpuan lalu besi holo 50x50 sebagai kaki ini ya dan besi holo 40x40 untuk rangka anak tangganya lalu untuk tapak pijakan anak tangganya ini bisa menggunakan plat 1,5 mm dengan finishing yaitu dilapis vinyl sudah lumayan cantik ya dan satu hal lagi bagaimana jika di lantai atasnya ini ini gak gak ada lantai gitu gak ada gak sampai sini daknya hanya disampai di 265 cm aja dan di bagian bawahnya ini ada dinding gitu jadi gak seperti ini bentuknya jadi nanti dibuat seperti ini ya teman-teman ya jika di lantai bawah itu ada dinding seperti ini dibuat 3 anak tangganya terakhir di paling bawah ini dibuat kipas seperti ini ya dijadikan bordes dibentuk kipas seperti ini dibagi 3 eh dan di lantai atas pun sama jadi jika naik turunnya itu hanya dari sini ya hanya dari 265 cm ini ini juga sama jadi 3 anak tangganya terakhir ini teman-teman jadikan 1 menjadi bordes ya seperti ini dibagi 3 oke dibentuk kipas jadi nanti naiknya bisa ke arah sebelah sini ya ini dengan catatan jika lantai yang ini tuh gak ada gitu jadi hanya sebatas dinding seperti ini aja 265 x 270 cm oke segitu aja dulu semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati